5 Zodiac ini kalau marah menyeramkan. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda, yang dapat kita ketahui dari karakter Zodiacnya. Tanda astrologi seseorang adalah cermin kepribadiannya. Ada, yang baik hati, sensitif, kutub buku, membosankan, kejam, dan lainnya. Berdasarkan karakter Zodiacnya, ada 5 tanda yang diketahui cukup kejam saat marah. Simak ulasannya berikut ini, seperti dikutip dari laman Dharma Sensei. 1. Aris Tanda api Aris dikenal karena kemarahan mereka. Pecinta yang baik hati dan bersemangat, mereka hampir tidak membutuhkan waktu untuk marah ketika kesal. Baik itu kesalahan yang disengaja atau tidak, mereka kadang kehilangan, kendali meluapkan amarahnya melalui kata-kata. Namun mereka cepat melupakan amarahnya itu. 2. Kanser Kanser adalah tanda Zodiac yang paling emosional dan sensitif, tapi mereka mungkin berubah menjadi kejam. Misalnya saat seseorang menyakiti perasaannya untuk pertama kalinya, begitu juga ketika kanser mulai mengetahui teman sejati mengkhianatinya, mereka mulai bertindak sarkasme, mempermalukan, dan tidak mudah memaafkan. 3. Capricorn Capricorn biasanya akan fokus dengan kehidupannya sendiri. Namun saat seseorang, menganggunya, dia akan marah. Jadi lebih baik tidak ikut campur urusan mereka. 4. Leo Seperti Kanser, Leo juga bertindak sarkasme saat menghina seseorang. Bedanya, Kanser masih punya perasaan dan menjauhi situasi ekstrim. Leo memanfaatkan, sifat dominan mereka sebagai alat yang kuat. 5. Scorpio Begitu mereka marah, Scorpio tidak akan memikirkan harga diri orang lain. Mereka mungkin tidak memiliki empati untuk orang yang mereka sakiti. Pada saat seperti itu, mereka bahkan mungkin menargetkan motif dan nilai orang itu. Mungkin, inilah alasan mengapa tidak semua Scorpio disukai banyak orang. Namun, ada saat-saat ketika Scorpio meluapkan cinta dan perhatian mereka terhadap beberapa orang. Sekian prediksi Zodiac yang marah menyeramkan untuk Zodiac Anda. Jangan lupa klik, subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. Jangan lupa klik, subscribe, dan subscribe, dan like, dan like, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton!